Keluarga almarhum Redo Tri Agustian, di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka sudah persiapkan pemakaman korban mutilasi di Sleman, DY tersebut. Kabar tersebut disampaikan oleh Ayahanda Redo yakni Abdullah pada Kamis 20 Juli 2023 lalu. Tampak suasana rumah duka sudah disiapkan sejumlah kursi, meski belum tertata satu per satu. Terlihat rumah duka juga tampak belum banyak pelayat yang datang. Karena juga mengingat, kapan jenazah dipulangkan belum ada update kembali. Hal itu lantaran pihak kepolisian juga masih menunggu hasil tes DNA jenazah Redo. Sebelumnya diberitakan, bahwa Redo ditemukan tewas dengan kondisi jenazah tak wajar. Setelah dilakukan penyelidikan, Redo ternyata korban mutilasi yang dilakukan oleh teman-temannya di kamar kos yang berada di Sleman. Aksi pembunuhan yang disertai mutilasi tersebut dilakukan oleh tersangka W, warga Magelang. Kemudian tersangka lainnya yakni RD, merupakan warga ber-KTP DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!